Oke guys, welcome back to my youtube channel di Sotah Gaming Kali ini kita, gue omongnya biasa aja lah ya, lebay banget tuh Nah, kali ini gue akan nge-review game PUBG lagi Karena memang PUBG ini dibilang game yang lama Tapi dia masih cukup hype ya gamenya ya Dan menurutku ini cocok sebuah game yang cocok untuk di-review ya Cocok untuk mereview sebuah PC ya, sebuah kekuatan PC Karena dia gamenya cukup berat dengan grafik yang cukup sangar lah, gahar ya Jadi spesifikasi PC kita, apakah bisa spesifikasi PC kita bisa memainkan game yang tua tapi berat ini Itu hanya cukup berat ya, dibanding kalau di-bandingkan dengan game MMORPG yang lain Oke lah, ini game FPS ya, ini masanya game tembak shooting ya Yang cukup berat ya, jadi berbeda banget ya sama yang biasanya, yang lama ya Oke, kita disini udah, aku udah update, ada undownload ya Ini PUBG Steam, yang waktu itu kan PUBG Lite, ini PUBG Steam Jadi berbeda banget dan spesifikasi PC ku ada di layar kak ya Seperti ini Oke, kalau sudah, ini kita sudah keluarkan, tampilkan ya, ada CPU, GPU, memori Di 3 di sebelah sini, FPS kayaknya ya, FPS, lalu ada RAM, RAM usage yang kita gunakan ya Di sini, kita akan langsung coba mulai saja, karena, oh kita setting dulu ya Coba, jangan lupa setting dulu ya, di settingnya ini kita Aku bikin rendernya di 90 mungkin ya, di 90 atau di 95 kayaknya Harusnya sih gak terlalu, oh gak terlalu ngelag nih harusnya ya Karena recording dengan live streaming beda ya Dua perbedaan yang cukup signifikan ya Nah disini kita buat semua settingannya low, very low Dan tapi kecuali view distance ya Selalu view distance itu selalu tinggi kan, selalu medium Karena kalau low itu dia jadi kayak jauh ya Perbandingannya jaraknya jauh banget ya Nah tapi kalau medium itu masih oke lah, masih kita bisa melihat agak jauh ya Tapi kalau mungkin, oke lah kita disini, kita coba yang low aja ya Gak usah terlalu medium ya Di sini sharpnownnya kita off-in, disable, machine build disable, layaknya 11 Untuk mungkin kalian PC yang tanpa VGS seperti punya aku ini Wajib kalian ini guys, kalian masuk ke sini, ke basic setting ya Kalian wajib matikan ini, smoothed frame rate Ini sangat membantu FPS kalian untuk up, mengup FPS kalian Karena ini bener-bener apa ya, ini bener-bener berat ya Di sini aku pilih 720, ini bener-bener sangat berat ya Ini ternyata kemarin aku udah auto-atik, ternyata ini berat banget ternyata Jadi kita langsung apply aja, ini kalau bisa dimatikan ya Tapi kalau kalian ada VGA-nya, kalian bisa nyalakan ini Oke kita akan coba dalam in-game-nya ya, seperti apa ya Oke, langsung kita cek dalam game TPP mode Ini kita gak harus ikan ya, karena kita review aja ya Oke, selamat menikmati Oke guys, kita sudah di dalam game-nya ya Kita kali ini, kita udah coba ya Ini FPS-nya kita dapat di angka 40-50-an ya Dan ini, ini dengan rendering 70-an ya Kita bisa dapat 70-an ya Dengan model rendering 90% ya, kita bisa lihat tadi di sini 95% ya Mungkin kita kalau rendahkan lagi, dia bisa dapat lebih banyak lagi ya Ini tinggal kalian atur sendiri ya Ini untuk in-nya bisa kalian atur sendiri Ya kira-kiranya seperti ini ya Ini, oke, kita udah Ini agak berat ya, kanan-kirinya juga lumayan berasa Mungkin karena Ini lagi recording ya mungkin ya, jadi agak berasa ya Oke, gak apa-apa, kita coba langsung Kita coba turun yang nyantai aja Karena kita hari ini review ya Bukan main yang bener-bener main Kalau main mungkin next time kita akan main ya Kita turun di Turun yang mepet-mepet sini aja deh Stalber ini ya, stalber bawah ini ya Ini kita FPS-nya udah mulai naik lagi 72 ya, 72, 73, 70-an ya Oke ya, masih oke ya Kita lompat Terjun ya Ini kita bisa lihat, kalian bisa lihat ya Ini FPS-nya sampai di angka 80-90 Bahkan kalau pas di langit ya Oke, kita langsung coba aja ya Kita mati gak apa-apa ya guys Karena ini cuma review gaming ya Review PC ya sebenarnya Bukan game review ya Jadi kita alas-alas ya Ini langsung kita turun Dan ini sudah nge-render semua ya guys ya Sudah nge-render ya Sudah nge-render ya Sudah nge-render semua Sudah jadi Waktu itu kan kita belum nge-render ya Sempat kita nge-record itu Belum nge-render semua Ini kita udah jadi semua langsung ya Oke, udah bisa jadi Rendernya udah bagus FPS-nya kita dapat di angka 34-35 ya guys ya Ini cukup berat ya Oke, kita coba turunkan ya Kita coba turunkan di Mungkin ke 80 mungkin ya Oke Kalau kalian memang pencari FPS yang gede Kita turunkan Turunkan ini ya ya Turunkan rendering-nya ya Rendering-nya ini sangat-sangat berasa sekali ya Disini aku gak pake layar Karena biar gak terlalu berat Biasanya kan harus kita liat keliatan gitu Ini gak ya Oke, kita langsung Coba kesini guys Kita looting dulu guys Looting-looting aja dulu Sambil Review-review gaming ya guys ya Ini Kita bisa liat ya Penampakannya ya Penampakannya kita bisa liat Kalian bisa liat ini Bagaimana kalian bisa liat nih Ini di Apa ya Tanpa ada enemy ya Tanpa ada musuh ya Dapet FPS 50-an 49-50 ya Tadi bisa sampe 60 ya Kalau tidak terlalu banyak Apa Banyak Gerakan ya Gak banyak Terlalu banyak Apa ya Banyak ini ya Lebih banyak Efeknya mungkin ya Jadi kita bisa dapet FPS Lebih gede Eh mungkin kita ganti Kita recording di 60 fps itu yang berasa lebih berat lagi Kalau kita nge-live gak bisa sampe kayak gini guys Kalau di nge-live kita pasti berasa lebih berat lagi Karena recording dengan livestream itu ternyata perbedaannya cukup signifikan Gak apa-apa Let's go kita Kita langsung lari ke Cari musuh ya Ini untuk Untuk di Untuk di main Ketika kita main Ketika main dalam game Ketika main dalam game Yang kita tidak recording Atau apapun Lebih lancar tentunya ya Karena ini berbeda ya Ini perbedaan antara Kita livestream dengan tidak Cok mati Cok mati Cok mati Aduh Aduh Belum apa-apa Sudah jatuh cuy Ini kita di atas gunung cuy Hujan lagi Wah pas banget ya Ini kita nge-review pas lagi hujan juga ya Jadi Ini bisa dapet Kita bisa melihat Memperlihatkan ya Bagaimana Kekuatan PC kita ya Ternyata GPU-nya disana terlihat 75% 70 77% Dengan suhu 70% Ya Disana CPU-nya kita menggunakan 91% ya kan 85 derajat ya Di GPU-nya 69 derajat Memorinya Itu berjalan 1900 ya Kan mentok kita 3200 ya Masih oke Masih oke RAM-nya kepake sekitar 1012 ribuan ya Masih oke lah Masih oke Pas banget coy Kita review pas hujan-hujan Begini ya Mantap bener ya Memang kita disuruh Nge-review emang ya Oke Oke kita sambil Cari-cari musuh ya Mungkin ya guys Mati gak apa-apa guys ya Kita sambil Oh kita yang bener adalah Cari mobil Gak ada musuh ya Aku takutnya ada musuh cuy Tiba-tiba dibokong Kita akan skip bagian Yang tipis-tipis ya Ada yang tiduran disitu cuy Buset dah Gue gak keliatan cuy Dia tiduran disitu Terima kasih Sudah memberikan aku Konten ya guys ya Oke Gue gak keliatan sih Jujur aja gak keliatan sih Dan aim gue Sabun banget Nah sekalian review Ketika dalam blue zone ya Blue zone ini cukup Harus direview juga Karena Cukup berat ya Blue zone ini Karena dia Jadi ada biru-biru Ada efek-efek darahnya Gini Ini jadi Memberatkan kita juga Sebenernya Walaupun gak seberat itu Tapi kita Tapi ini cukup terasa Cukup terasa Berat juga Ini ya PS30 36 dengan GP Dengan CPU CPU Processor Tanpa VGA Ini Gila sih Gokil sih Emang Best ya Ini ya Gak ada mobil cuy Kita cuy Lari Kita kah Itu orang kah Orang cuy Bayan 6 orang lagi Guys Em Gue sabun Sih Wah Dia kok Kaya-kaya Begini Kalau ganti Mobil Harusnya Lebih Oke Eh Mobilnya Pecah Ya Lanjut Mobilnya Pecah Cuk Bisa Kalah Coy Em Gue Sabun Sih Gue Sabun Sub indo by kita sampai sini ya ini kita dapet di fps ginian ya 150 156 6060 di game ketika turun ke sampai ke 3040-an masih oke lah ya masih oke enggak nih dengan resolusi dengan nih fpsnya bukan fpsnya maksudnya dengan spesifikasi seperti ini ya yang pertanyaan tadi di awalnya Oke thank you banget yang udah nonton jangan lupa tekan kombo like dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa comment-comment-comment di bawah ini di bawah di video lalu jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian bahwa ada shot tadi Oke thank you banget sampai ketemu lagi di next video di next video ya di video berikutnya see you bye bye selamat menikmati